Halo bunda-bunda sekalian, teman-teman sekalian, jadi kali ini di video ini kita akan membahas tentang pemasangan jadi kita akan demo, jadi demo untuk memasang sebuah paket podcast ya disini, tapi ini paket podcast yang menurut kita, yang kita miliki aja sih sebenarnya jadi kalau paket podcast mungkin bisa ada mic 2 ataupun 3 ataupun 4 dan sebagainya, kali ini kita pakenya cuma satu aja, jadi untuk sampel aja sih kayak gitu ya oke, pertama-tama bunda, jadi kita akan memasang mixernya dulu mungkin ya, kita memasang mixernya, jadi ini colokannya, apa namanya, ini powernya kayak gitu, on offnya juga disini terus disini ada beberapa colokan-colokan, ini in, ini out, kayak gitu ya, yang biru-biru ini biasanya out, kayak gitu nah ketika udah nyala kayak gini, terus tentukan dulu, tentukan dulu kalian mau record podcast ini pakai audio, apa namanya, recorder apa ataupun langsung masuk ke video audio, kayak gitu, nah kali ini mungkin kita akan membahasnya tentang audition, jadi masuknya itu nanti kita recordnya pakai audition ya, istilahnya kayak gitu nah ini ada mixer yamaha disini, jadi mixernya merknya yamaha, yamaha berapa gitu kepala terus kita akan memasukkan colokannya kayak gini, jadi ada kabelnya juga sudah, kabel-kabel yang untuk record ke auditionnya jadi kita colokin aja dulu, kayak gini ya, anggap aja ini ke visi kalian untuk nge-record, jadi sebenarnya ada lagi, kalau pun mau buat apa, nge-record ke zoom ataupun ke test cam dan sebagainya ada disini tinggal kalian butuh kabel-kabel 6.5 to recordernya, kayak gitu 3.5 ataupun 6.5 juga, ataupun SLR juga bisa, kayak gitu disini ya jadi ada stereo-nya juga ada phone, nah phone ini fungsinya emang buat ke yang pembicara ataupun ke monitoring untuk monitoring untuk produser ataupun yang di belakang kamera, kayak gitu, nah cara memasangnya untuk monitoringnya, kita pasang dulu kita pasang dulu converter-converter-converter-nya ini, kebetulan ini merknya Vention, jadi ada banyak sih kalau untuk converter-converter, kayak gini nah kita pasang ini double 3.5 to 3.5 ke sininya dulu ke apa converter yang 6.5 to 3.5 kayak gini kenapa begini? karena biasanya mic mic apa headset-headset yang headphone-headphone yang dipakai itu biasanya pakai yang 3.5 jadi jadi mungkin bisa memudahkan kalian untuk monitoring lewat Yamaha nya sendiri, lewat apa namanya, lewat mixernya sendiri, kayak gitu nah kita langsung masukin ke mixernya, kayak gini tentukannya, nah kayak gini nah terus habis itu kita masukin yaitu kabelnya out untuk ke orang yang ngomong dulu orang yang mau podcast-an dulu jadi ada kabel ini 3.5 to 6.5 kayak gini bentuknya nah kita pasang dulu ini kayak gini ya temen-temen jadi nah beginilah anunya beginilah apa bentukannya jadi yang satunya bisa kalian monitor lagi buat orang yang di belakang layar kayak gitu nah 3.5 nya kita akan pasang ke distributor distributor headset kayak gitu disini disini ada alktron kayak gitu jadi inputnya ada 1 outputnya ada 4 kayak gitu ya kita langsung pasang ke inputnya kayak gitu nah kayak gini sekiranya oke kayak gini nah sekarang kita akan memproses mic nya biar suaranya muncul loh kayak gitu nah ini ada SLR2 SLR kita mau pakai yang SLR2 SLR2 aja bukan untuk yang ke 6.5 kayak gitu jadi kita pasang dulu mic nya kayak gini terus masuk ke bebas sih masuknya ke manapun jadi ada channel 1,2,3,4 kita masukin ke channel 1,2,3,4 nah kayak gini nah kira-kira begitulah nah terus untuk temen-temen yang yang berbicara kayak gitu yang misal disini pembicara ini yang untuk record dan sebagainya kayak gitu ya sebelah kanan saya jadi untuk pembicara ini sudah bisa ngomong tapi belum bisa mendengarkan nah kenapa karena yang disini yang di distributor headset itu belum kecolok kayak gitu nah kita membutuhkan colokan yang 6,5 juga jadi kalau di audio teknika headsetnya ini sama audio teknika semua jadi mix sama headsetnya audio teknika jadi ini biasanya headsetnya cuma 3,5 cuma kalau ada apa converter lagi 3,5 atau 6,5 kalian bisa pakai dan kalian bisa colokin ke sini kira-kira begitulah bunda untuk mendemokan sebuah paket podcast ini jadi ini bentukannya jadi kalau kelihatannya ini ini converter juga sih sebenernya sama kayak yang ini jadi bebas kalian mau beli yang mana aja gitu nah ketika udah kayak gini kalian sudah bisa mempodcastkan diri sendiri untuk di upload kemanapun kayak Spotify dan sebagainya kayak gitu YouTube dan sebagainya kayak gitu kira-kira beginilah simple kan tapi hati-hati pelan-pelan kalau mau membahas ini jadi nanti untuk video-video ini bisa dipost-post kayak gitu biar kalian mengerti oh ini nancepnya disini ini nancepnya disini kayak gitu ya oke gitu aja bunda mungkin demo kita sampai jumpa di video demo-demo selanjutnya Anas mohon diri undur diri dadah oke semua nancepnya thank you Terima kasih.